Assalamualaikum sahabat sang pensiunan masih lanjut nih cerita saya seputar eksplor dan otoba sekarang saya mau menuju ke air terjun si piso-piso ikutin yuk perjalanan saya bismillahirrohmanirrohim masih tetep ya pemandangan kiri kanan terlihat cantik tadi kita lewat bukit-bukit dan sekarang kayaknya kita kelihatan danotoba lagi jadi sejauh perjalanan saya ini bolak-balik ketemu danotoba karena memang danotoba ini mencakup 8 kabupaten ya jadi panjang sekali nah sekarang sudah sampai nih di air terjun si piso-piso ups ternyata ini baru luarnya loh ya sekarang saya masuk ini banyak pedagang buah nah ini baru nih view-nya subhanallah keren banget ini namanya air terjun si piso-piso air terjun si piso-piso ini termasuk di 10 air terjun tertinggi di Indonesia dengan ketinggian 120 meter pisau artinya pisau jadi bentuk air terjun ini memang mirip seperti pisau cantik banget ya view-nya nah dari air terjun ini pemandangannya itu nyambung langsung ke danotoba keren ya alhamdulillah bisa melihat kecantikannya tapi kami tidak turun ya hanya lihat dari atas aja setelah selesai foto-foto disitu sekarang keluar ini bagian luarnya ya ada banyak orang jual buah dan disini ada pasar juga ya banyak orang jual makanan ini tarif masuknya ke air terjun si piso-piso terima kasih ya sudah mengikuti jalan-jalan sang pensiunan ikuti terus perjalanan saya sekitar Sumatera Utara bila berkenan like, subscribe, and share thank you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati